Kedatangan Menteri Dalam Negeri dan Komisioner KPK ke Gedung Satu yang mendapat apresiasi dari masa antikorupsi Kota Bandung pada selesai siang. Masa antikorupsi menggelar aksi dukungan terhadap KPK yang tak pandang bulu dalam memberantas korupsi termasuk kepada para kepala daerah. Masa antikorupsi Kota Bandung yang mengatasnamakan gerakan ganyang mafia hukum beraksi damai sebagai bentuk dukungan moral terhadap KPK di halaman Gedung Satu Kota Bandung selesai siang. Aksi ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap KPK agar selalu tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi termasuk kasus yang menjerat sejumlah kepala daerah di Jawa Barat. Selain itu, masa antikorupsi pun mengapresiasi KPK yang mau turut serta dalam membekali paslon kepala daerah terkait bahaya dan kerawanan korupsi terhadap kepala daerah seperti yang tengah dilakukan komisioner KPK di Gedung Satu Kota Bandung. Kami menyambut pilkada yang tidak senakan dengan prinsip-prinsip kejujuran, anti-hoaks, pilkada damai. Tapi kami menolak pemimpin yang calon-calon yang bermental berpikiran korup karena tidak mungkin rakyat sejahtera kalau ada pemimpin yang berjiwa bermental korup. Masa pun berharap dengan pembekalan sebelum menjabat, tidak ada lagi kepala daerah khususnya di Jawa Barat yang terjerat kasus korupsi.